Terima kasih. Terima kasih. Karena Mbak Nana, kita bicara negara ini bukan cuma sekedar legalitas ya, tetapi juga legitimasi. Ibu kota negara ini dibentuk juga atas kesepakatan para raja-raja, para sultan. Saya kira pemerintah tidak ada salahnya untuk berdiskusi dengan mereka, karena beliau-beliau itulah yang dulu bersepakat mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita ingin substansinya ini menjadi kuat karena proses legitimasi dan legalitasnya kita jalankan dengan benar. Supaya tidak terlulang kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki selama dua tahun. Nah inilah yang kita ingin kawal supaya negara ini tidak diatur oleh pihak-pihak yang mungkin bisa mempengaruhi para pengambil kebijakan negara. Mungkin itu. Apa maksud Anda Pak Suryadi, pihak-pihak yang mengatur, yang bisa mempengaruhi? Apakah memang Anda lihat ada kepentingan tertentu begitu yang ikut campur dalam proses megaproyek ini? Ya tadi ada pertanyaan saya misalnya, kita punya ibu kota DKI Jakarta, apa salahnya? Apa dosa DKI? Kriteria apa yang tidak dipenuhi oleh DKI sehingga tidak layak lagi menjadi ibu kota lalu kita pindah? Nah siapa yang punya kepentingan atas pindahnya ibu kota ini? Tentu kita menduga, katakanlah misalnya Pak Jokowi ya, beliau punya visi, anggap saja seperti itu. Tapi apa sebesar itu? Yang kedua, siapa yang paling diuntungkan, baik secara ekonomi, secara politik dari perpindahan ini? Ini kan juga wajar publik melalui DPR RI juga ingin tahu. Karena secara subtansi banyak hal yang kami sendiri, apalagi publik ya, belum bisa memahami jalan pikiran pemerintah. Sehingga wajar ketika pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab secara transparan dan terbuka. Prof. Hendrawan, silakan. Ya berkenaan dengan transparansi dan partisipasi publik, saya kira kita semua sepakat dengan Pak Suryadi ya. Jadi kita ingin partisipasi yang luas dari sekeluruh komponen masyarakat, termasuk tadi tokoh-tokoh adat, pakar-pakar dari universitas, para peneliti, rakyat, dan seterusnya. Dan itu sudah ada dalam jadwal tentatif yang ditentukan. Meskipun waktunya memang harus sebenarnya bisa diperpanjang lagi ya Pak Suryadi. Tetapi pada kapasitas masing-masing Pak Suryadi, bisa mengirimkan naskah akademik dan RUU-nya ke semua pihak. Saya misalnya mengirimkan itu kepada sejumlah WA Group ya, untuk mendapatkan masukan-masukan dari para ahli dan teman-teman semua. Tapi berkenaan dengan dosa-dosa, ini Pak Suryadi menggunakan diksi yang tidak terlalu elok menurut saya. Sebenarnya tidak ada dosanya, Pak Suryadi. Kita semua tahu Jakarta memiliki sejarah yang luar biasa. Dalam perjalanan bangsa ini tidak bisa dipisahkan dari peranan Jakarta ya. Tetapi sekali lagi, ini kan menurut studi-studi ekologis dan sosiologis, daya dukung dan daya topang BKI ini yang harusnya memadai atau ideal untuk sebuah ibu kota tidak terpenuhi atau semakin tidak terpenuhi. Itu sebabnya gagasan pindah ibu kota kan ini bukan gagasan baru. Sejak lama, sejak kita merdeka beberapa puluh tahun sudah muncul gagasan ini Pak Suryadi. Pak Hendrawan, saya sudah harus menutup, tapi saya ingin titip pesan Pak agar Pansus juga nanti mengundang dan mendengarkan tokoh-tokoh adat yang berada dekat di kawasan IKN, bahkan sebagian lahannya masuk dalam kawasan IKN untuk juga keluhannya, kekhawatirannya bisa ditanggapi oleh teman-teman DPR, Pak Hendrawan. Setuju, itu pasti akan kami sampaikan dengan jelas dan tegas. Terima kasih banyak Pak Hendrawan. Mungkin di seluruh Indonesia ya, para Sultan, para Raja-Raja yang juga kita tahu mereka punya katakanlah yang legitimasi dari kebijakan ini. Jadi terima kasih untuk tayangan yang disampaikan oleh Mata Najwa malam hari ini, karena ini memperkaya masukan kita semua. Terima kasih Pak Hendrawan. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Salam untuk seluruh teman-teman di Kalimantan Timur. Salam sehat. Assalamualaikum. Memindahkan ibu kota negara adalah tindakan besar, pilihan penuh resiko yang butuh nyali dan anggaran akbar. Ibu kota Jakarta dimangun di atas puing kolonialisme yang berdebu. Jangan ibu kota masa depan dibangun dengan landasan berbau. Generasi di masa depan jangan diwari situlah yang berlanjut akibat kebaruan yang diciptakan dengan penuh benjut. Sebisa mungkin memastikan tidak ada noda apalagi tumbal. Agar pemerintahan masa depan tegak di atas fondasi yang pejal. Garis awal mesti disucikan dari kalkulasi pendek dan sempit. Jangan rencana jangka panjang dimulai dengan hal sengit. Berharap semua tokoh bertindak layaknya negarawan dalam perkara yang dampaknya akan dirasakan anak keturunan. Ibu kota baru jadilah titik awal segala yang penuh kebajikan. Jangan sampai hari ini malah membunuh masa depan. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku Dudu terpendam menyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Sali lebuh Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Terus berkarya untuk Indonesia Menuju dua dekade transmedia Terus berkarya Pagi pasti terkejar Terus berkarya Terus berkarya Terima kasih.